Kontra Jonathan Rea berakhir 2020, pindah ke MotoGP Pembalap USBK memang banyak yang akan mengakhiri kontraknya musim ini, termasuk kontrak Rea berakhir 2020. Sementara pernyataan manajer tim Jonathan Rea, Chuck Axelan menimbulkan kehebohan ketika mengatakan bahwa anak didiknya memiliki bakat yang cukup untuk menjadi juara dunia MotoGP. Namun, Rea sendiri masih menepis kemungkinan itu, seperti yang dinyatakannya di seri pembuka WSBK 2020, Australia. Masih terlalu dini untuk membicarakan masa depan saya. Saya memilih opsi yang menurutku yang terbaik. Rungkap Rea Rea telah bersama Kawasaki sejak musim 2015 dan telah menjuarai WSBK selama 5 tahun bersama pabrikan Geng Hijau. Saya tidak pernah siap untuk MotoGP, karena saya tengah berada di puncak karir sebagai pembalap Kawasaki. Saya bisa memenangkan balapan dan gelar dan itu adalah sesuatu yang istimewa. Tentino Rossi, finish ke-12 pada tes pramusim MotoGP 2020 di Losail, Kuartar. Dengan batalnya balapan kelas premier, MotoGP Kuartar menimbulkan pro dan kontra. Pro dan kontra pembatalan ini terjadi dari berbagai pihak dan termasuk juga dari pembalap MotoGP. Dengan pembatalan gelaran tersebut, ada yang secara tidak langsung diuntungkan. Namun ada yang merasa dirugikan dengan pembatalan balapan kelas premier tersebut. Yamaha mungkin jadi salah satu pabrikan yang cukup dirugikan, karena terlihat menjadi tim yang paling siap memulai MotoGP 2020 saat ini. Bahkan, Palentino Rossi yang merupakan pembalapnya cukup menyayangkan pembatalan kelas MotoGP Kuartar ini. Meskipun penampilannya pada tes pramusim kemarin bisa dibilang biasa saja, jika dibanding pembalap Yamaha lainnya, sangat buruk sayang sekali kata Rossi. Rossi sendiri mengaku persiapannya sudah sangat matang untuk penyapa galapan pertama MotoGP 2020. Setelah latihan selama musim dingin, kami semua siap memulai musim, baik dari segi fisik maupun psikologis, jelasnya. Selain itu, The Doctor menilai Pants sangat dirugikan dengan pembatalan ini, karena tidak bisa melihat aksi bintang kesayangannya di kelas premier. Setelah tes di Kuartar, aku ingin memulai balapan pertama, pembatalan untuk kelas MotoGP di Kuartar. Sangat sulit diterima, kata Palentino Rossi. Terutama untuk Pants, karena sekarang kami tidak tahu menunggu sampai kapan sebelum memulai balapan. Terlebih, MotoGP Thailand juga sudah diundur jadwalnya sampai waktu yang belum jelas. Akan sangat lama dipertimbangkan juga Thailand juga membutuhkan semua kelas. Harap akan lebih baik dalam beberapa pekerjaan ke depan. Untuk pasnya. Sementara itu, Mas Simo, Mari Gali. Posting monster energi aman, ini juga menyayangkan. Begitu cepatnya keputusan, kepatalan belapan diambil. Palentino Rossi, kini seke-12 perkes promosi MotoGP 2020, lupa kembangkan. Apalagi, ia optimis para pembalapnya berpulauan besar tampil cepat di Kuartar. Begitu juga dengan Thailand. Meski begitu, Mari Gali mengaku melindungi keputusan. Karena keselamatan semua orang adalah yang utama. Mengeluarkan dua balapan, pertama sangat sulit. Tapi, kami semua sepakat, kesehatan dan keselamatan adalah yang utama. Mengungkat, mari gali. Terima kasih sebelum menonton channel kami. Jangan lupa subscribe untuk menemukan info terbaru sebutan MotoGP. Sampai jumpa di video selanjutnya.